Vaksin kan hari ini, gimana? Sangat lama-lama ini? Ya, agak bukan sih. Tapi ya mau gimana, makanya sudah diadakan perdana juga sama Pak Presiden dan ada beberapa relawan lainnya. Dan intinya sih, menurut aku kalau lama-kelamaan memang harus ikuti pemerintah juga kali ya, supaya dimiliki selamatkan dan kesehatan kita semua. Tapi, Lora sendiri gimana kalau diminta untuk ikut vaksin? Kalau misalnya emang responnya baik dan emang diwajibkan ya harus itu. Tapi kan banyak nih, pro dan kontra nih, ada yang takut. Gimana menurut kamu? Lora sendiri gimana? Aku juga takut awalnya karena kan emang ya, ya gimana ya kan, pasti takut lah apalagi COVID ini kan penyakit yang lama-lama ini kayak apa, membahayakan juga buat keselamatan kita juga. Tapi ya kalau misalnya emang responnya baik dan kan udah ada duluan yang vaksin gitu ya, relawan lain dan Pak Presiden, kalau misalnya emang hasilnya baik, ya apa salahnya kita sebagai warga negara Indonesia yang baik ikuti pemerintah dan protokolnya. Tapi Lora sendiri kan, kan pemerintah ada sedikit, apa istilahnya, ancaman ya? Kalau enggak, menurut pagi, denda, segala macam. Gimana menurut Lora? Ya kalau misalnya pada akhirnya harus seperti itu, ya harus. Tapi kalau misalnya emang kenapa dibuat denda, mungkin ya harus mempatu kali ya, lebih kepatu karena supaya cepat selesai gitu loh. Intinya kan sekarang gimana caranya supaya COVID-19 ini hilang, cepat selesai, dan apabila tidak dilakukan bagi yang enggak mau vaksin, nanti dari dia gitu loh. Jadi ibaratnya kayak gara-gara lu enggak vaksin, jadi orang yang kena gitu. Tapi Lora, sekarang kan banyak banget OTG ya, orang tanpa gejala. Kamu jadi takut ya, sekarang kan masih get shooting juga sama-sama. Ya kalau misalnya orang tanpa gejala atau gimana ya, aku tetap sampai sekarang jaga diri, tetap pakai masker, tetap pakai hand sanitizer, sesuai protokol aja sih gitu loh. Ya semoga sehat-sehat selalu. Kalau misalnya kalau kamu sedikit agak kurang enak badan, kamu tipe yang swab langsung atau hanya minum obat-obat berkuat di timur? Kalau misalnya sudah ada mulai tanda-tanda yang seperti COVID kan ada tuh gejalanya, tanda-tandanya apa, udah ada semua buku, udah maksudnya udah ada info dan ilmu-ilmunya. Jadi kalau misalnya udah seperti itu ya baiknya istirahat di rumah, isolasi dulu, baru cek. Cek sih harusnya. Tanggapan kamu nih, Raffi Ahmad juga termasuk ikut salah satunya pertama gitu gimana? Berani banget. Soalnya kan aku juga takut gitu. Jangan kalau tujuan, udah. Udah? Jangan, jangan kalau tujuan. Bukan kamu yang nanggepin. Oke. Gitu. Aman. Semoga sehat-sehat semuanya. Terima kasih ya, Nurul ya. Iya. Bagaimana kalau tujuan lu? Lihatlah. Terima kasih.